Sebagai salah satu negara dengan kekuatan ganda putra terbaik di dunia, tentu wakil Indonesia di sektor ini sangat ditunggu-tunggu oleh setiap badminton lovers di seluruh penjuru dunia. Hal itu terbukti dari banyaknya antusias supporter Orleans Arena yang rela nunggu pertemuan antara Bagas Fikri dengan Leo Daniel di babak semifinal semalam. Yap, pertemuan antara Bagas Fikri dan Leo Daniel di babak empat besar bisa dibilang sebagai final yang kepagian ya guys. Karena meski ini bukan pertemuan pertama keduanya di ajang kejuaraan super series, pastinya pertemuan sesama ganda putra Indonesia ini menyajikan pertandingan yang sangat seru dengan aksi adu skill dan saling tikung di ujung laga. Seperti saat si Daniel Martin ini ngejar bola dari Bagas Fikri, dirinya itu sampai kecantol di jaring net yang ngebuat wasit harus ngundang ofisial untuk memperbaiki keadaan di lapangan. Terus si Leo juga hampir mengulangi momen yang sama hingga sampai disorai oleh supporter yang memadati Orleans Arena. Menariknya, yaitu ada pada puncak set ketiga dimana Bagas Fikri yang awalnya ini udah unggul 2017 itu bisa-bisanya ketikung oleh Leo Daniel di angka 20-21. Untungnya, disini Bagas Fikri yang emang bermain lebih greget, terus defense mereka juga emang lebih rapet, mampu kembali membalikan keadaan dan memastikan kemenangan di skor 23-21. Kedua pasangan pun terlihat tetap berpelukan secara hangat. Bahkan, Bagas Fikri sampai menyeberangi net di lapangan untuk memberikan salam terakhir kepada rekan senegaranya tersebut. Nah, kenapa aku tadi bisa bilang kalau ini merupakan final yang kepagian? Karena musuh yang akan dihadapi Bagas Fikri di partai final nanti itu merupakan ganda putra pelapis dari Cina. Nah, tentu disini di atas kertas, Bagas Fikri jauh lebih diunggulkan untuk memenangkan kejuaraan Super 300 ini. Karena ya, selain sang lawan ini melaju dari babak kualifikasi, lawan Bagas Fikri juga tergolong pemain muda yang memiliki mental dan jam terbang yang jauh dari pasangan Indonesia. Terima kasih telah menonton!